Halo Assalamualaikum guys Sahabat Lokadil Alhamdulillah Alhamdulillah Kita berjumpa lagi Di channel Lokadil Institute Nah pada kesempatan ini Kita bersama tim Karantina Hewan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan Ada ini Ada apa Ada Pak Jul Ada Pak Jul Ada Pak Sabtu Ada Pak Tri Nah sama ada Bu Adek Bu Adek ini baru masuk 2 hari ya Pada hari ini kita Akan melakukan uji Ros Bengaltes atau uji RPT Nah uji RPT Ini sebenarnya Dilakukan untuk pengujian serum Yang diperoleh dari darah Ruminansia Fungsinya adalah Untuk mendeteksi Keberadaan Atau mendeteksi adanya Bakteri Bruxella Bagaimana prosesnya Mari kita saksikan video berikut ini Nah bagi sobat dokadil yang suka video ini Tolong tekan tombol like Dan jangan lupa untuk subscribe channel dokadil institut Ini sobat dokadil sampel yang akan kita uji Kita uji dengan pengujian RBT Atau Ros Bengaltes Nah ini kawan-kawan Sobat dokadil Ini penandaan sampel Sehingga nanti Lebih mudah Mengenali dan Identifikasi sampel Ini prosesnya Kita usahakan Sehigenis mungkin Sehingga Hasil yang diperoleh nanti Tidak Rancu Atau hasil yang diperoleh Memang benar-benar Hasil yang diharapkan Ini merupakan Antigen RBT Produksi oleh Pusat Veteriner Parma Surabaya Memindahkan Sample Ke Klet Jadi sobat dokadil Kita sedang memindahkan Sample Ke Klet Agar nanti Kita uji Nah nanti pengujiannya Menggunakan Antigen RBT Yang Ditunjukkan oleh Pak Sabto Pemindahkan Ini sobat dokadil Kita Sudah menyaksikan Bahwa Mastri Pemindahkan antigen Pemindahkan Antigen Ke Larutan Yang ada Di Plat Sampai 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 Terima kasih. Jadi, sama dok Adil itu dia uji provisiensi RPT kita. Nah, kalau kita kan sering sebelum PMK kan sudah sering ekspor kambing sama domba, kita melakukan uji RPT Bang Sabto ya. Nah, sesuai yang tadi kan ada yang hasilnya positif, ada yang negatif. Nah, nanti itu Bang Sabto yang hasilnya positif, apa itu nanti kalau domba-nya Bang? Kalau yang biasa untuk ekspor ke Malaysia, domba, kalau ada ditemukan hasil yang positif Brussela dengan pengujian RPT, maka kita lakukan penolakan untuk tidak diekspor atau dikirim ke Malaysia. Dan hal itu kita sampaikan ke pemilik ataupun pengguna jasa agar tidak dikirim. Dan dipotong bersyarat? Dan dipotong bersyarat. Oke, kemudian yang negatif berarti boleh diekspor Bang Sabto? Iya, yang negatif boleh diekspor. Dan setelah dilakukan juga pemeriksaan lainnya, pemeriksaan fisik dan klinis, sehat, dinyatakan sehat, maka boleh diekspor dikirim ke Malaysia. Oke. Terima kasih Bang Sabto, terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di channel Dokadil Institute. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada pertanyaan, kirim di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute. Oke, Dokadil Institute paling kece. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya.